Hai kali ini saya akan memasang power 4 channel di mobil roky-roky Hai ini adalah kabel DC positif nantinya untuk power kita pasang screen terlebih dahulu masalah screen ini ya wajib ya untuk menghindari terjadi hal-hal yang tidak diinginkan akibat dari adanya audio di mobil kita ikat screennya supaya tidak terguncang agar tidak pecah kita ikat dengar api ya kita pasang kabel RCA nya tapi kali ini maaf kabel RCA yang saya gunakan hanya kabel RCA yang portable yang sering digunakan memang ada yang panjang sih tapi kalau yang panjang itu sangat jarang digunakan Hai dan kadang panjangan akhirnya terasa sayang juga ya tapi kalau kabel RCA yang portable gini bisa disambung dia kita pasang kabel RCA nya yang tiga jalur supaya nantinya sisanya bisa jadi stok dah siapa tahu salah satunya ada yang terputus ini warna hitam adalah kabel untuk rem nantinya untuk power sebagai on-off powernya nanti kita rapikan dulu dari bawah ambal supaya kelihatan rapi ya pemasangan instalasi di audio di mobil ini agak sulit ya karena lokasi sempit samping lokasi yang sempit kita juga harus berusaha membuat agar disini rapi supaya konsumen pemilik mobil juga merasa aman dan nyaman ya karena tidak tidak ada kabel yang terlihat semraut posisi power ini saya pasang di bawah tursi belakang tepat di bawah kursi belakang ini kabel rem tadi kita sambungkan ke posisi pin rem di power ya nantinya akan disambung ke rem out di head unitnya di bagian depan ini kabel DC B positif yang dari baterai kita sambung jangan salah di bagian positif 12 volt maaf ya karena saya memasangnya tidak memakai memakai skun 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 namanya karena disini sulit mencari skun kita pasang di ground ini kabel ground tidak pakai skun juga ya maaf ya tidak pakai skun ini kabel supaya kontaknya lebih kuat dan langsung bisa diikat ini kabel swopper kabel swopernya sudah diserikan di dalam ya sebenarnya ini double coil swopernya double coil tapi di dalam sudah diserikan terlebih dahulu ini kabelnya kita potong dulu dan kita kupas tapi isi dalam kabelnya ini harus dibedakan nantinya kelihatan sama ini tapi berbeda ya isinya di dalam satu warna perak campur kuning satu kuning semua yang kuning campur warna putih sebagai negatif ini jangan salah kita pasang di posisi rare ya rare speaker dan di bright ya rare ini rare positif kita sambungkan kabel swopernya yang berwarna hanya kuning itu bikin positif dan kabel di posisi bright ya di bright ya kalau bright istilahnya itu langsung dua channel dan kabel yang bercampur putih itu sebagai negatif kita pasang dia di pin rare bright negatif dan ini kabel vokal kabel vokal jangan salah juga positif negatif tapi dia untuk satu channel ya di sini satu channel ya ini vokal vokal sebelah kanan ini kabelnya yang tadi kita pasang vokal sebelah kiri ya sekarang ini kabel speaker vokal sebelah kanan kita kupas dulu dan kita pasang di bagian front front satu channel ya bukan di bright dia satu channel jangan salah negatif positifnya kutubnya sekali lagi tidak pakai sekun ya kita pasang apa adanya aja sekarang ini bagian head unit ini DVD USB player ya ini belum bluetooth dia masih istilahnya agak jadul ya masih tahun rendah gitu tapi sudah DVD sudah bisa USB dengan hati-hati kita keluarkan kita cabut cek instalasinya ya ini kabel RCA yang ke power tadi kabel RCA plus kabel rem kabel rem yang warna hitam ini ya warna hitam single ini rem ke power untuk menghidup matikan power nantinya kita kupas dulu kita sambung ini masih terbungkus ya masih terbungkus dikupas dulu biasanya rem out dari head unit itu warna biru ini nah ini kita sambung ke rem power ya yang kita pasang tadi warna hitam single ini kabel remnya tadi kita rapikan dengan membungkusnya rata-rata pengalaman saya kalau kabel rem out dari head unit itu warna begini ya warna biru lebih kurang lah lebih kurang warna biru cuma dia ke biru-biruan lah ini kabel yang nggak terpakai kita potong aja kabel yang tidak dipakai kita rapikan semua ini kabel RCA warna kuning kita biarkan sebagai stok siapa tau salah satu putih dan merah terputus bisa kita gunakan warna kuningnya supaya tidak menginstalasi ulang kita lihat posisi audio outnya RCA out ya di tengah dia tepat di bagian tengah speaker out left and right kiri kanannya di jalur tengah ya di posisi audio out left and right kiri kanan ok kita pasang jack instalasinya ini kita coba tapi musiknya ini kurang menarik nantinya ya dengan lantaran musik di YouTube harus no copyright ok powernya sudah hidup kita sambung kabel RCA nya seperti yang tadi kuning hanya sebagai stok ini kabel RCA sebagai jumper karena pemasangan ini tidak menggunakan parametrik atau preamp ya jadi dari jalur out di jumper lagi ke in scooper perhatikan frekuensinya low high dan full kalau scooper dia di posisi low naikkan volume nya sekali lagi musiknya no copyright jika dia copyright nanti ada yang mengklaim lagunya harus no copyright ya walaupun kurang enak tapi memang harus begitu ok suku pernya sudah hidup vokal kanan vokal kiri inilah posisi pemasangan power 4 channelnya pemasangan tanpa parametrik 3M baiklah kita rapikan posisinya rapikan semua agar tidak kelihatan seram ya dia kabelnya harus dilapikan semua agar tidak kelihatan seram atau menakutkan bagi konsumennya atau menakutkan bagi konsumennya serta kabel-kabel ini instalasinya semuanya harus dirapikan kita pasang kabel-kabel kita pasang kabel-kabel kita pasang kabel-kabel supaya tidak posisinya nanti geser-geser kita bersihkan dulu supaya pekatnya lengket kita pasang kabel kita harus pergi kita pasang kabel terima kasih kita pasang kabel kita pasang kita pasang kabel kita pasang kabel kita pasang kabel Terima kasih telah menonton 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 Suicide? Terima kasih telah menonton video ini Dan jangan lupa beri bantuan Untuk perkembangan channel saya ini Silahkan jangan lupa Like, share, dan komen Oke teman-teman ya Semoga Anda terhibur Dan menambah wawasan Anda Teman-teman semua Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton